Oke berjumpa lagi dengan Jupiter Studio Pada video kali ini saya akan berbagi sedikit tips tentang masalah pada FL Studio Terutama saat recording di piano roll Menggunakan MIDI controller atau keyboard controller Hasilnya tidak sesuai dengan apa yang direkam di piano roll Oke kita langsung ke tips and tricknya Oke disini saya sudah buka FL Studio Dan sebagai contoh saya menggunakan VST instrument plugin Dari Purity Oke kita langsung coba merekam Kita buka piano roll Dan kita coba rekam PEMBICARA 1 Oke seperti itu Dan terlihat secara otomatis langsung di quantize Dan auto quantize nya ini menarik semua note Yang kita mainkan tadi ke ketukan pertama pada tiap-tiap bar nya Dan coba kita dengarkan hasilnya Ya hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita mainkan Kita coba lagi Nah disini saya memainkannya dengan agak ngegroove Tapi akhirnya semua note nya ketarik ke bagian awal Di ketukan-ketukan awal tiap bar Kita coba lagi Kira-kira seperti itu hasilnya Oke masih tetap sama Jadi sebenarnya masalahnya ini Ada pada bagian auto quantize Dimana settingan auto quantize nya Menarik semua note ke bagian awal ketukan Jadi seperti terlihat disini untuk start time nya ini Karena dia berada pada posisi full Berarti semua note yang nantinya kita mainkan lewat MIDI controller Dia akan otomatis berada pada tiap ketukan Tiap ketukan pertama pada metronom Oke untuk mengatasinya Disini Settingan yang disini kita ubah Yang ini Nah seperti terlihat disini Ini ada pada posisi beat Jadi Setiap ketukan metronom Setiap beat Nah kita ubah ke Non saja Biar nanti proses rekaman nya secara live Apa yang kita mainkan itu yang direkam Oke setelah mengubahnya ke non Kita coba rekam lagi Seperti terlihat Tidak ada pergerakan sama sekali Dan kita dengarkan hasilnya Oke dan Dan ketika kita Memindahkan ini ke non Otomatis secara live apa yang kita mainkan itu yang akan direkam Tetapi salah satu kekurangannya juga Kita masih tetap harus Melakukan kuantai secara manual Untuk memindahkan Karena pastinya tetap akan ada beberapa note Yang tidak Belum sesuai dengan metronom Jadi tetap saja kita akan Mengkuantai secara manual Dengan memindah-mindahkan yang satu per satu Tapi setidaknya disini kita terbantu Feel dari apa yang kita mainkan Mulai dari velocity Dan juga Panjang dan kuatnya volume Sudah terbantu dengan Secara otomatis dengan apa yang kita ingin Sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan Oke saya rasa cukup Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi pada teman-teman Dan kiranya dapat membantu Saya dengan like, share, dan subscribe Untuk video tips dan trik saya Ada di Playlist channel saya Oke terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa